Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore teman-teman semuanya Sore hari ini kita akan belajar Menghitung banyak minggu Pada kalender pendidikan Perhitungan banyak minggu pada kalender pendidikan Sangat penting karena untuk Mengetahui Banyak minggu efektif maupun Banyak minggu tidak efektif sehingga kita bisa Menghitung berapa kali Kita tetap muka dalam Perhitungan perutam maupun promes Nah langsung saja untuk Perhitungan banyak minggu yang kalian butuhkan Adalah Kaldik terlebih dahulu Kaldik bisa kalian download Di internet atau Bisa kalian Minta pada Kepala sekolah maupun kurikulum Di sekolah kalian Nah langsung saja ini adalah contoh dari Kaldik pada semester 1 Nah bagaimana cara perhitungannya Cukup mudah teman-teman Pastikan jumlah minggunya terlebih dahulu Nah pada bulan Juli Disini kalian bisa Bisa lihat ini ada Satu, dua, tiga, empat Ya Satu, dua, tiga, empat Minggu Nah sisanya disini ada Tiga hari Sedangkan Kita ketahui bersama Hari itu ada tujuh Sehingga kalau ini ada tiga Berarti perhitungannya Dia tidak masuk ke dalam Minggu di bulan Juli Dia ikutnya Minggu di bulan Agustus Sehingga Minggu Jumlah Minggu Atau banyak Minggu Pada bulan Juli Adalah Satu, dua, tiga, empat Sedangkan jumlah Minggu Pada bulan Agustus Tadi Ya Kita hitung sekali lagi Satu, dua, tiga, empat, dan lima Sedangkan pada bagian Minggu pertama ini ada empat hari Berarti dia terhitung masuk di bulan Agustus Jadi bulan Agustus ada berapa Minggu Satu, dua, tiga, empat, lima Nah seperti itu Jadi bulan Juli ada empat Minggu Sedangkan bulan Agustus ada lima Minggu Kita isikan pada bagian Rumus perhitungan Protapromesnya Banyak Minggu Juli ada empat Sedangkan Agustus ada lima Nah begitu seterusnya hingga Desember Mari kita hitung Banyak Minggu Atau jumlah Minggu Pada bulan September Oktober, November, dan Desember Nah Kita hitung sekali lagi September Ada satu, dua, tiga, empat, lima Di Minggu pertama hanya ada satu hari Berarti hitungannya adalah September ada empat Minggu Kita tulis di sini September ada empat Minggu Ya Satu, dua, tiga, empat Oke, sekali lagi Pada bulan Oktober Kita hitung jumlah Minggunya Satu, dua, tiga, empat, lima Nah Minggu kelima ada empat hari Berarti terhitung Masuk dalam Minggu bulan ini Jadi ada Oktober ada lima Minggu Kita masukkan lagi Ke dalam Kolom perhitungannya Nah kemudian November November Kita hitung Ada satu, dua, tiga, empat, dan lima Pada Minggu pertama hanya ada tiga hari Jadi tidak diikutkan pada bulan ini Diikutkan pada bulan Desember Nah Jadi November ada Satu, dua, tiga, empat Nah Ketika ada empat hari Kalian masukkan lagi Di bulan November ada empat hari Entah ada empat Minggu Maaf Kemudian Di bulan Desember Kita hitung lagi Satu, dua, tiga, empat Nah Di bulan Di Minggu kelima Hanya ada dua Ya Minggu awal hanya ada satu Sehingga Perhitungannya Tidak dihitung pada Minggu di bulan Desember Nah Kita bisa hitung Satu, dua, tiga, empat Jadi bulan Desember ada Empat Minggu Kita lihat Nah Totalnya adalah Dua, puluh, enam Baik Begitu teman-teman Cara menghitung Bagaimana Mengetahui Banyak Minggu Atau Jumlah Minggu Pada Satu Semester Untuk Perhitungan Kaldik Prota Maupun Promes Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana